Kalau kita mau menghantamkan Qur'an sehari, itu harus fokus memang. Sepersial itu aja, jadi kerjaan yang lain kadang-kadang terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Imam Syafi'in, enggak. Bahkan malam itu beliau bagi tiga. Sepertiganya tidur, sepertiganya sholat, sepertiganya mengarang. Mengarang hilmu. Selalu seperti itu. Jadi malam itu sepertiga. Dan padahal waktu malam itulah yang terbanyak bagi beliau untuk membaca Al-Quran. Dan bahkan dalam beliau lihat, bacaan Qur'annya ini, Imam Syafi'i ini selalu di dalam sholat sunat. Jadi Imam Syafi'i itu, kalau sholat sunat panjang. Kalau sholat fardu, standar saja lah, biasa-biasa aja. Tapi kalau sholat sunat panjang, beliau sendiri. Kenapa? Karena menghatamkan Al-Quran di dalam sholat sunat setiap hari. Padahal beliau apa? Malam seperti itu tadi. Siang, dari subuh sampai ke zuhur, beliau itu duduk mengajar. Dari subuh pokoknya siapapun mau belajar, sila beliau lehani. Apapun ilmu yang mau dipelajari. Ada yang datang mau belajar hadis, silakan. Ada yang datang mau belajar fikih, silakan. Ada yang datang belajar ilmu nahuk, beliau ajarin semuanya. Jadi apa? Sampai ke zuhur. Nah setelah zuhur, baru beliau istirahat sebentar. Habis itu mengarang lagi. Mengarang lagi. Mengarang. Sampai malam maghrib. Nah berulang lagi kegiatan itu. Kenapa? Waktu orang dulu itu berkah. Jadi bisa diisi dengan amalan yang banyak. Detiknya sebenarnya sama aja. Jamnya sama aja. Tapi kita sekarang ini kan seminggu itu rasa dua hari aja. Hari Selasa, malam Selasa lalu. Dengan malam Selasa ini. Kayak dua hari. Sebulan itu memang disebutkan oleh Rasulullah. Nantinya akan berdekatan. Waktu itu akan menyempit. Terasa menyempit. Sehingga apa? Sulit kita isi dengan ibadah yang banyak. Itu sulit. Saya sendiri aja Biasanya dengan amalan-amalan yang ada tuh. Kayak dikejar. Kayak dipaksakan gitu. Kalau enggak, tertinggal. Apakah itu amalan Ya sholatnya. Baca Qur'annya. Atau salawatnya. Kalau enggak dipaksakan Tertinggal. Tertinggal. Itu Itulah ya Keadaan Terima kasih.